Intro Dilansir dari Detik News Manuver Prabowo Sandi rebut suara NO Yeni Wahid telah menyatakan dukungan ke pasangan Jokowi Ma'ruf Setelah Yeni menyampaikan sikap politik Pasangan Prabowo Sandi tampak memperkuat manuver mereka Untuk merebut suara kaum nah dingin Prabowo menyambangi Kiai Ma'imun Zuber Di pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Sabtu 29 September Prabowo langsung menjabat tangan Bahmun ketika tiba Prabowo lantas menegaskan kedatanganannya bukan untuk meminta dukungan Tapi dia juga bilang kalau dalam hati bisa saja sebetulnya ingin minta dukungan Saya minta izin Saya minta doa restu Saya datang tidak untuk minta dukungan Seorang ulama seorang Kiai itu di atas Saya tidak minta dukungan Namun dalam hati saya berharap dukungan Nah itu kan lain Boleh kan kalau saya di dalam hati saya berharap Kata Prabowo Bahmun kemudian menyatakan dirinya Senang Pak Prabowo jadi Capres Dia lalu mengaitkan soal kedatangan Prabowo dengan hari Sabtu Yaitu di mana Allah menyempurnakan penciptaan bumi Sementara itu Capres Sandiaga Uno menawarkan peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis pesantren Pernyataan ini disampaikan Sandi menanggapi bergabungnya Yeni Wahid dan Gus Durian ke Capres-Cawapres nomor 1 Kami akan terus berusaha melakukan komunikasi untuk basis NU dan Gus Durian Kami akan sampaikan bahwa kami akan prioritas meningkatkan kesejahteraan dan menangkap aspirasi mereka Kata Sandi Usai melakukan dialog dengan entrepreneur di Cafe Satu Atap Surabaya Sandi optimis dengan isu peningkatan kesejahteraan warga NU dan Gus Durian melalui programnya Akan bisa sejalan dengan isu pasangan Capres dan Capres nomor urut 2 Kami yakin isu ini juga isu utama bagi basis NU Pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi berbasis pesantren Dan saya juga mendorong Santri Penner dan sahabat kita Gus Durian tambah Sandiaga Terima kasih telah menonton